Nah kalau mau pakai manual, saran gue mending ambil itu. Daripada Ayla, Agia, Kalia, Sigra gue sebutin mereknya. Atau Datsun Go. Datsun Go ya? No. Pilihan kedua, yang tadi kan gue sebut ada dua nih. Yang keduanya sebenarnya ada dua lah. Dua mobil LCGC yang sebenarnya gue pribadi pengen beli tuh mobil om. Oh gitu? Iya. Mobilnya adalah... Jangan lupa... Tonton terus. Subek. Di Denkus Cune Channel. Cune Channel. Channel. Wuh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Dini Kustaman di channel gue Denkus Channel. Teman-teman, para driver ojol seluruh Indonesia. Apa kabar? Sehat selalu ya? Gue ngomong gini karena gue pun pernah nge-grab. Ya kan? Ini mungkin gue belum pernah sampaikan di Youtube gue ya. Jadi teman-teman gue nge-youtube juga, kerja juga, nge-grab juga tuh. Semua disikat. Semua disikat. Ya kan? Abis ini ngebantuin gue di pengen. Kayak gitu ya. Nah ini bersama Om Kamal masih di bulan puasa. Oh ya, gue kayaknya di awal ucapkan dulu selamat menjalankan ibadah puasa. Buat umat muslim di seluruh dunia. Ya kan? Jangan di Indonesia-nya Om ya. Di seluruh dunia. Semoga ibadah puasanya bisa berjalan dengan lancar. Teman-teman malam hari ini masih di rumah Om Kamal. Konten yang apa namanya baru nih ya. Konsepnya. Kita akan bahas nindak lanjuti. Jadi Om Kamal. Sebelumnya ada pertanyaan gini Om. Ya kan? Om Den. Kalau melihat konten-konten penjelasan di Youtube Denku Channel. Om Kamal merekomendasikan mobil tahun 80-90 Motuba lah ya. Apalagi Toyota. Dia sangat merekomendasikan. Terus sepertinya Om Kamal tidak merekomendasikan SCGC. Membenci. Udah gitu aja. Gak usah tidak merekomendasikan. Gak usah difilter. Gak apa-apa. Gak usah diserang gitu. Terlalu gini banget ya. Gue benci banget. Terlalu gini banget kata-kata. Gue benci lah beginilah. Nah cuman saya ini driver. Saya driver ojol. Oh mau beli mobil. Kenapa gak bisa beli Motuba? Karena mungkin salah satu brand ya. Kayak Bojek atau Grab itu kan. Aturannya dia maksimal mobil tuanya 5 tahun mal. Iya betul. Gue pun ngerasain gue nge-Grab pakai Brio mal. Iya. Nah jadi kendalanya. Pertanyaan gue menindak lanjuti pertanyaan itu. Pertanyaannya ini gini. Apa ya kira-kira LCGC yang paling oke menurut Om Kamal. Iya. LCGC. Untuk Grab mal. Iya. Yang mana Grab tau sendiri kan. Dihajar terus setiap hari pakai kerja kan. Ngerti ngerti. Jadi ini LCGC terbaik versi gue nih. Ini menarik. Terbaik versi gue ya. Yang mana lu sebenarnya gak perlu merokomendasi kamu kan. Gak sangat tidak. Sebenarnya ada dua lah. Dua. Dua mobil LCGC yang sebenarnya gue pribadi pengen beli tuh mobil Om. Oh gitu. Iya. Satu. Satu diantara dua itu. Gue pengen banget sebenarnya. Pengen punya. Ya kasarnya buat mobil bengkel lah. Oke. Buat kalau kayak gue mesti belanja spare part yang agak jauh gitu ya. Buat anak-anak lah. Di bengkel. Tapi ntar lah kalau udah kaya kita. Amin ya Allah. Iya. Mobilnya adalah. Pake back sound ya. Iya. Carimun Wagon Air. Manual. Carimun Wagon Air. Jangan yang AGS. Oh. Manual. Emang capek gue tau. Driver ojol rata-rata pengennya mobil Matic. Karena biar mereka tidak capek. Cuman kalau misalnya mereka pengen mobilnya lebih aman ya. Intinya kan gak banyak jajan ya Om ya. Gak banyak jajan yang. Kalau banyak jajan kayak misalnya sekedar ganti oli lah. Ganti kampas rem atau ganti ini ganti itu. Itu masih wajar ya namanya kendaraan dipake. Oke. Tapi ini kan. Kalau si LCGC yang panjang-panjang tujuh seater itu. Yang paling gue benci itu. Jajannya musingin Om. Tadi baru lagi ada datang ke bengkel. Digas ngempot. Ngok. Gue bilang kenapa lagi. Ini mobil. Ya Allah ya Robi. Kilometer baru 84 ribu. Oke. Ada aja gitu maksudnya. Penyakitnya tuh. Iya. Bener-bener bikin. Gue tuh terheran-heran gitu. Dengan mobil usia 2018, 2019. Tapi kok kayak gini banget. Iya. Nah. Kalau di Karimun Wagon Air ini. Gue tidak menemukan semua masalah itu Om. Kayaknya yang datang ke bengkel gue pake Wagon Air. Om ganti oli tune up. Om ganti kampas rem. Paling banter. Om kakinya gelodakan. Itu aja gitu Om. Gak pernah gitu. Om ini mobil saya kenapa ya ndut-ndutan. Om ini mobil saya kenapa ya. Berbat apa gimana. Gak ada Om. Makanya kenapa gue bilang. Iya. Karimun Wagon Air itu. Layak gitu. Untuk dibeli untuk. Untuk driver online. Karena dia lebih minim masalah. Tapi tetep harus yang manual ya Om ya. Jangan sekali-kali ambil yang Matic AGS. Sama parah kalau yang Matic AGS. Mahal pula perbaikannya. Kalau rusak. Jadi. Ya lu. Sedikit. Ngeluarin tenaga lebih lah. Untuk injek-injek kopling. Seribu ya. Seribu ya. Oh iya iya. Boleh lah. Karimun Wagon itu. Ya kalau bicara kenyamanan udah jangan ngomong kenyamanan ya. Yang penting kan kalau untuk. Driver itu kan mobil itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan konsumsi BBM yang seminim mungkin. Benar banget. Itu yang diperhitungkan. Tapi dengan kabin yang lumayan luas. Luas. Karimun Wagon itu. Oke. Kalau gua lihat. Gua pernah nyobain konsumen gua punya om. Gua kalau pakai mobil om. Jok itu mundur posisi paling belakang om. Iya iya iya. Pakai Wagon Air posisi paling belakang. Gak nyampe kaki gua. Iya iya bener. Lu cobain dah. Iya bener. Pakai Wagon Air. Gak nyampe loh kaki gua. Gua cuman main. Gua inginjek kopling setengah doang. Ya gua bilang gak nyampe kaki gua. Gua majuin lagi. Iya iya. Wah gua bilang berarti ini spacenya lumayan. Spacen lokel. Dan dibelakang gua juga sama malah. Betul. Yang duduk dibelakang juga lumayan. Oh luas malah menurut gua. Enggak sempit. Ukuran 178 orang. 175 kok. Bagasinya pun lumayan. Lumayan. Enggak kecil-kecil banget. Enggak kayak mobil gua nih. Bagasinya sempit banget. Belanja bulanan kagak muat di bagasi. Ini sih parah kecil banget. Iya iya. Iya iya iya. Itu tuh enggak om. Enggak bener. Lebih ke multifungsi deh. Betul. Kalau misalnya dia lagi dapet orderan yang harus bawa barang agak banyak. Jok tengah dilipet. Iya masih aman. Buka kabinnya tuh luas loh. Buat bawa barang. Iya. Jadi lebih ke multifungsi. Multifungsi. Iya. Nah kalau mau pake manual. Saran gua mending ambil itu. Wagon Air ya. Daripada Aila, Agia, Calia, Sigra gua sebutin merknya. Atau Datsun Go. Datsun Go ya. No. No. No pokoknya. Iya ini jelas nih kayak gini. Enak nih dapet infonya nih. Bodoh gua mah mau diserang juga biarin aja. Gua gak mau orang. Kasian om. Mal. Mas ya driver online mas. Ini mobil saya kenapa ya. Aduh gua udah pening kalau gua kayak gitu. Bener apa. Gua sih malakama om buat gua. Bener bener. Gua gak benerin. Iya. Dia kasian gua benerin mahal. Iya. Kan bukan jasa guanya yang mahal. Memang benda yang harus digantinya lumayan mahal. Dan yang dikerjainnya juga cukup ribet. Iya. Kan kasian om. Jadi mendingan gua ngomong kayak begini. Gapapa lah gua mau diserang. Silahkan aja. Yang penting kalian selamat. Iya. Masya Allah. Jangan sampai udah beli mobilnya nyicil. Harus bayar setoran bulanan gitu kan. Walaupun gua gak. Gak pernah mereferensikan kredit ya. Gua benci sama riba. Iya. Gua gak pernah mereferensikan itu. Tapi itu pilihan masing-masing. Minimal. Walaupun kalian harus kredit. Tapi kalian gak disukses sama mobil. Ngerti gak om. Jadi mobil itu dipakai cukup perawatan aja. Iya. Gitu. Iya. Nah. Kalo si kari imun wagon ini tuh. Kayaknya minim banget om. Masalah. Kaki-kaki pun ya gelodakan. Ya hampir semua mobil tahun muda. Apalagi bicaranya LCGC. Iya. Hampir sama om. Kayak kenyamanan sih gitu sih. Mau HRV. Mau Frit. Mau Jazz. Mau CRV. Sama aja kaki-kakinya lemah semua. Mau Altis. Mau Vios. Sama. Apalagi kalo bawanya main gabres aja jalanan rusak. Sama aja. Gitu. Jadi. Pilihan terbaik dan paling bijak menurut gua. Versi gua. Jangan nanti gua disalahin. Ini versi gua ya. Versi gua itu Karimun Wagon Air. Manual. Gua tegasin sekali lagi. Manual. Pilihan kedua. Yang tadi kan gua sebut ada dua nih. Ya betul. Yang kedua. Yang keduanya. Aila atau Agia 1000cc. Manual atau Matic silahkan pilih. Cuman kalo yang 1000cc itu kan yang generasi lama. Eh Mi. Yang generasi baru ga ada yang baru ya Mi. Yang Matic ya. Yang 1000 ya. Aila Agia ya. Aila sama Agia. Ga ada yang 1000 kan. Yang baru ya Matic. Manual kan. Yang dulu ya. Yang kemarin ya. Yang keluaran awal. Awal 1000. Itu rekomen lu ya. Gua nanganin Aila sama Agia 1000cc sering. Tapi ga nemuin masalah aneh-aneh di yang 1200cc sekarang. Yang 1200cc ada aja mah. Ampun om. Gua ngga mau sebutin nih. Kepanjangan. Ya ya ya. Oke. Parah om. Yang pasti kalo yang Matic jeduk. Mau tau apa sebabnya. Ganti Olinya kelamaan. Ganti Olinya. Pada pelit sih sama ganti Olinya. Coba kalo ganti Olinya Matic. Coba kalo ganti Olinya Matic setiap 20 ribu. Bodoh amatmu dibilang boros juga. Gak. Tapi Matic lu selamat. Ini temen gua tadi baru. Si Rizky itu yang pake Corona absolut putih. Oh Rizky. Nah Rizky. Dia kan tadi bawa mobilnya yang veloz. Kilometernya baru 18 ribu. Gua bilang Ki. Lu pulang mudik dari Jogja ganti Olin Matic. Iya ntar gua ganti. Dan dia ganti Olin mesin setiap 5 ribu kilo. Ga 10 ribu kilo. Gua bilang lu mau selamat mobil lu ikutin kata gua. Lu jangan dengerin kata bengker resmi. Lu jangan dengerin kata orang-orang. Lu dengerin kata gua. Selamat. Biarin mau boros Olin. Mau boros Olin. Biarin ga seberapa Olin mah harganya. Hitungan ratusan ribu. Tapi mesin lu bakal bagus. Oke. Goceng ya. Goceng ganti. Olin mesin. Bukan Olin 10 ribunya yang ga boleh dipake om. Tapi 10 ribu kilo. Kilo. Baru diganti. Itu yang ga boleh. Sekarang. Lu pake Olin 10 ribu kilo. Oke 10 ribu kilo lu on time. Oke. 10 ribu belum-bener 10 ribu. Lu beredarnya di Jakarta. Betul. Macet. Macet ga dihitung. Manasin mobil ga dihitung. Markir di mall ga dihitung. Nungguin istri lagi belanja. Hah? Iya. Nungguin di mobil sejam dua jam. Mobil nyala terus. Berapa ribu kilo dari 10 ribu penambahannya. Dihitung ga? Iya. Iya ga? Iya. Orang yang pake Olin 5 ribu. 5 ribu tank ganti aja. Murninya itu pasti 7 ribuan om. Iya ya. Karena macet. Nah. Terus parkir. Mana sih. Nunggu orang. Itu kan mesin running om. Betul. Emang masa setiap macet begitu berhenti matiin mesin. Iya. Ngujalan nyalain lagi lah. Emang bemo. Iya. Ngirit. Bemo disini nih dari Cibalagung ke Empang. Turunan dimatiin mesin. Set ngegerolongan. Nanjak nyalain lagi. Di video sebelumnya tuh. Ngobrol gitu aja. Iya. Kalau tidur si. Saleh. Hehehe. Oke Om Kamal. Jadi. Buat temen-temen Grab. Nah ini ada info menarik. Info yang informatif banget dari Om Kamal. Bahwa. Rekomendasi buat nge- Grab. Mobil LCGC. Terbaik menurut versinya Om Kamal ya. Temen-temen ya. Ada dua. Yang pertama adalah. Karimun Wagon R. Yang manual itu. Manual. Manual. 1000cc. Yang kedua adalah Alia atau Aila. Aila atau Agia. Aila atau Agia. Aila atau Agia yang generasi pertama. Ya itu serai 1000cc. Nah gue gak tau tuh. Spesifikasinya masih masuk gak untuk Ojol. Iya bener-bener. Dari tahunnya. Dia kan awal 2014 ya. Oh iya iya iya. 2013 sama 2014 sih Aila awal tuh. Gue kurang tau tuh. Ya segituan mau. Kayaknya gak masuk Om. Nah itu dia. Karimun berarti yang masuk. Iya. Kalau Karimun kan sampai 2023 pun masih ada. Masih ada. Oke. Paling Karimun sih. Jadi saran gue. Ya kuatinlah kaki. Sedikit. Mau tidak mau. Demi keselamatan masa depan. Daripada mobil dipakai setahun tiba-tiba. Metik bermasalah. Mesin bermasalah. Cicilan belum lunas. Dibalikin. Udah nyicil setahun plus DP. Dijual gak ada harganya. Diperbaiki mahal. Mau ngomong apa loh. Betul. Iya gak. Kasian lah kalau. Realistis aja. Maksud gue realistis aja. Sekarang kan. Ya capek. Jadi driver tuh capek. Makanya mereka. Ingin sedikit memanjakan dirinya. Untuk. Agar fisiknya tidak terlalu lelah. Mereka cari metik. Gue ngerti Om. Iya. Seperti banyak ojol-ojol yang pakai mobilio metik. Mobilio metik. Benar. Pakai dua tahun oke. Tiga tahun jebol CVT nya. Iya. Mau ngomong apa. Iya benar. Ganti olif CVT nya gak teratur. Ngandelin bengkel resmi. Bengkel resmi gantinya terlalu lama. Bodoh amat gue mau diserang sama bengkel resmi juga. Benar. Gue mah ngomong realistis aja. Ini mah yang gue adepin di bengkel gue Om. Iya. Karena setiap yang datang ke bengkel gue metiknya travel. Gue tanya. Ini lo beli mobil dari baru gak? Dari baru. Ganti olif metik di kilometer berapa? 10 ribu. Sekian 10 ribu. Apaan 10 ribu? Oh lebih? Di atas 60-70 ribu Om. Wah edad. Ada yang sampai kilometer 80 ribu. Dari baru mobil baru ganti kilometer 80 ribu. Wah edad. Ini gue kata konsumennya ya. Bukan kata gue ya. Oh iya iya. Gue tanya ke konsumennya langsung. Karena bukan 1-2 Om. Yang kayak gitu ya. Yang datang ke gue bukan 1-2. Banyak. Datang ke bengkel resmi. Oh ini harus ganti transmisi. Sekian puluh juta. Mau ngomong apa lu? Bengkel resmi kan gak bisa ngakalin ngebenerin gitu. Gak boleh mereka. Bukan gak bisa. Gue dapet infonya dari lu mal. Itu brio gue kalo lu gak info kayak gini. Mungkin gue ngikutin sama orang. Iya pasti. Bener. Pasti. Gue gak ngerti tuh. Regulasi di bengkel resmi. Aturannya seperti itu. Atas dasarnya apa. Gue gak paham. Gue gak paham. Asli gue gak paham. Padahal kan kasarnya kalo dia mau bikin. Oh olif metik setiap 10 ribu. Keuntungan besar dong untuk mereka. Iya gak? Iya. Mobil konsumen tapi awet. Iya gak? Iya. Kan gitu. Kalo gue pengen mobil konsumen-konsumen gue awet. Dateng ke bengkel gue tuh perawatan. Jangan perbaikan. Berarti gak om? Gue pengen perawatan. Gue makanya kalo konsumen dateng nih set. Om ganti oli tune up. Oke. Ganti oli tune up. Servis segala macem. Teng. 3 bulan 4 bulan balik lagi. Kenapa om? Ganti oli tune up. Bahagia om gue om. Iya benar benar. Berarti gue sukses gitu ngerawat mobil dia. Tapi kalo. Kulang. Dua minggu om mobilnya trouble ini. Kulang lagi. Seminggu om mobilnya trouble. Gila malu banget gue om. Iya. Kan kita ngehindarin itu dong. Kita pengen semua mobil konsumen kita biar bagus. Jangan nyumpahin biar mobil konsumen pada rusak. Biar bulak balik bengkel. Gak sukses tuh kalo ngebengkel kayak gitu. Moril ya. Yoi dong. Kecuali yang datengnya motuba. Lain lagi kita ceritanya om. Kalo motuba. Motuba memang udah sahabatnya dengan bengkel. Iya gak? Bersahabat dengan gua. Para pemilik motuba. Itu sahabatnya gua. Dan kandang ayam yang ada di sifor. Itu udah gak bisa dipisahin dah. Yoi gak? Yoi. Tapi kalo mobil-mobil udah kelasan yang anggaplah tahun 2005 atau 2010 ke atas. Malu gua om kalo mereka bulak balik om. Iya. Asli malu gua. Iya. Anjing gua bilang nih gua gak benerin mobil gak bener apa gimana ini. Iya. Kok gini gitu. Gak sukses dong gua om. Iya gak? Gitu kalo prinsip gua seperti itu. Apalagi mobil yang hitungannya tahun 2015 ke atas. Anak-anak ABG itu mobil. Kalo kata anak sekolah masih SD kelas 2 om. Masih seger dong badannya. Gagak kenal sakit kepala om. Betul. Iya kan? Gitu. Nah kenapa bikin regulasinya tuh. SOP nya kayak gitu. Terlalu lama gitu. Oli mesin 10 ribu. Ini yang ngomong oli mesin 10 ribu bermasalah tuh bukan gua doang. Lu boleh tanya sama semua inspektor mobil. Mereka benci gak dengan orang-orang yang ganti oli 10 ribu kilo? Buka ketutup oli. Dilihat. Ini pasti penyebabnya oli gantinya 10 ribu kilo. Lu boleh liat video-video mereka banyak di Youtube. Lu perhatiin satu-satu. Lu tanya sama mereka. Mereka tau. Karena inspektor-inspektor mobil itu dasarnya mereka juga mekanik om. Dasarnya mereka mekanik. Ya banyak tuh di Youtube. Banyak. Banyak. Gitu. Jadi gak masuk akal buat gua tuh pergantian oli 10 ribu. Malah orang ada yang berlomba-lomba nyari oli yang bisa diganti 30 ribu kilo. Gue bilang lu ngapain kayak gitu. Beli oli nih. Gue beli oli harganya berapa? 3 juta. Tapi ini bisa jarak 50 ribu kilo. Belaga gila. Gue bilang. Mendingan lu beli oli harga 400 ribu. 5 ribu kilo ganti, 5 ribu kilo ganti. Yoi gak? Iya. Lebih masuk akal gitu buat gua. Iya. Olinya fresh lagi. Oli fresh lagi. Daripada oli yang lama. Kayak minyak goreng aja. Lu pake ngegoreng. Lu saring. Lu taro. Besoknya lu pake goreng lagi. Lu pake. Lu taro goreng terus. Begitu. Gimana kualitas gorengannya dari hari ke hari. Sampai tuh minyaknya habis sendiri gitu. Kan gak bagus om. Sama lah. Kita analogikannya sama aja dengan mobil. Dengan oli yang sama. Berbulan-bulan bertahun-tahun. Udah sekian puluh ribu kilometer. Gak ini gitu. Gak bagus gitu buat mesin juga om. Iya. Nah kebrio gue juga. Sekarang perlakuan sama kayak gitu om. Pak ini kan belum pak. Masih jauh. Enggak. Gak apa-apa gue bilang. Udah ganti gue bilang oga gue. Iya. Iya bener. 20 ribu. 18 ribu aja gue udah was-was nih. Aduh. Alhamdulillah masih 18 ribu. Gue target nih kan. Lupa gue nih. Sekian bulan. Oh iya belum. 20 ribu bener sih sekarang. 20 ribu ganti. Itu si Rizky juga gitu. Gue bilang. Ki. Bukan karena gue pengen lu ganti oli di gue. Gue kagak. Gue bilang. Lu ganti oli dimana aja lu mau. Yang penting mobil lu selamat. Lu 10 ribu lu service di bengkar resmi. Karena ini masih masa garansi. Iya kan. Sampai berapa puluh ribu kilometer tuh service gratis kan. Lu. Setelah. 5 ribu lu ganti sendiri. Ntar 10 ribu lu ganti di bengkar resmi. 5 ribu lu ganti lagi sendiri. 10 ribu lu ganti di bengkar resmi. Gak masalah gue bilang kayak gitu. Tapi gue pesen banget. 20 ribu kilo maksimal 25 ribu kilo. Lu ganti oli metiknya. Gue bilang gitu. Tadi gue liat kilometer 18 ribu ya. Lu bilang lu mudik aja dulu. Ntar lu baris mudik. Waktunya ganti oli lagi yang 5 ribu. Baru lu ganti oli metik. Mau lu di bengkar resmi atau lu mau balik lagi disini. Setelah lu dah. Gue bilang gitu. Pokoknya setelah 5 ribu berarti 18 ke 23 ribu kilo. 23 ribu kilo lu ganti oli metik. Gitu. Masih boleh lah. Ya. Oke. Tapi gue juga secara orang awam ya. Gue gak begitu paham gitu malu ya. Perawatan mobil. Sebelum gue pakai mobil juga. Jamannya motor gue oli. Iya. Karena buset deh. Gue mikirnya. Oh gila om. Itu oli kering. Ragtag kemana-mana mesin. Kalau lu gak cun up mobil lu. Paling tenaga berat. Bensin boros. Idolnya kurang enak. Tapi tuh mobil jalan aja. Tapi kalau oli. Nah kalau DX lu tuh gak apa-apa tuh. Itu si Gatot kena 2 tahun kagak ganti oli mesin. 2 tahun. Kagak ganti. Itu oli gue turunin kayak oli diesel hitamnya. Gue bilang, Gatot lu ganti oli kapan? Terakhir pas gue mau mudik. Buset gue bilang. Mau 2 tahun. Hahaha. Aman tapi mesinnya om. Gitu ya. Kan gue bilang makanya materi. Minyak goreng juga masuk bebas. Boleh. Jangan minyak goreng baru. Jelantas sekalian bekas tukang gorengan. Memasukin. Beda lah. Beda. Perlakuan nya beda gitu. Oke. Ya jadi gitu ya om ya. Untuk apa namanya mengingat. Oh jual ini kan dia hitung-hitungan mal. Gue ngerasain banget mal. Ya ngerti gue. Memang gue dibilang isang-isang. Ya isang-isang yang rutin gue mal. Nge grab. Jadi temen-temen grab juga mungkin bisa bersuara nih. Ambil komentar. Itu penghasilan grab. Pernah malah gue pengen. Gue nyobain dari subuh. Ya subuh nya enggak lah. Setengah 6 gue berangkat ya. Setengah-tengah 6 pagi. Gue keluar. Gue ngikutin aja. Mau kelempar ke Depok. Kelempar ke Jakarta. Pokoknya try-try itu gue jam 12 malem. Gue ada di Jakarta Utara. Jam 12 malem. Ya. Bali. Sampai Bogor. Gue itu kan. Woy ada yang bayar kes. Ada yang bayar. Gini kan. Digital apa. Pake. Imani. Gua total. Terus. Gua balikin lagi. Karena gue pengen tau nya. Ngetes nya pada saat keluar tuh full tank. Ya. Gua balikin lagi ke full tank. 150 ribu. Sisanya. Dari pagi sampai tengah malem 12 malem. 150 ribu. 150 ribu. Tapi itu udah gue pake ngerokok sama makan. Tapi itu pun. Ngerokok sebungkus sama makannya. Cuman makan-makan yang 30 ribuan lah. Anggap 50 ribu lah. 50 ribu lah. Ya enggak. Ditambah rokok sebungkus. Edan. Kata gue gila. Lelah capeknya nyari duit. Grab. Disitu bro. Belom harus. Harus mikirin bayar angsuran. Nah loh. Sekarang 150 ribu. Enggak mungkin mal. 30 hari dia geber badannya. Iya lah. Pasal seminggu dia. Ada istirahat. Tapi rata-rata mereka geber lho om. Gitu ya. Fisiknya gelo. Salut gue sama driver-driver ojol tuh salut gue fisiknya. Makanya mal. Kadang mereka tidur di mobil om. Nah itu juga gue bisa ngerasain. Makanya gue semenjak nge-grab gue tau mal. Kata gue ini nih yang kebuang ke Bogor. Iya. Dia mau baliknya ke Jakarta sayang nih. Kosong iya. Kosong. Mendingan dia udah. Tidur. Kadang di pinggir-pinggir gue udah tau oh ini nge-grab nih. Dia keren diusir kan kadang ga boleh parkir disini. Dia nyari selah-selah bisa parkir nih. Iya. Molor sampe subuh baru diaktifin lagi. Karena keuntungan ga seberapa kalo dapet mobil yang ngerong-ngerong. Wah kesian. Makanya. Kesian. Itu dia. Makanya gue bener-bener detail banget kalo urusan itu om. Makanya gue bilang kalo misalnya lu kepaksa. Kepaksa banget lu harus beli yang 7-seater yang 2 itu. Ya minimal lu ambil manual. Manual ya. Lebih selamet deh. Tapi dengan metode perawatan yang tadi gue bilang ya om ya. Oleh mesin 5000 kilo. Ya untuk ojol oke lah 10 ribu. Karena dia jalan mungkin 10 ribu kilo itu sebulan. Ya betul. Gak terlalu lama. Masih oke lah. Gak hari soalnya kan. 10 ribu kilo kalo sebulan sekali ganti. It's okay. Oke. Ini udah 10 ribu kilo gantinya 7 bulan. Oh bener. Kan indah bener. Hahaha. Bener. Kalo kita bicaranya ojol. Ya mereka 10 ribu kilo tuh range sebulan maksimal sebulan setengah. Kadang gak sampe sebulan. Ya ya. Ada juga. Ya. Betul. Subuh ke malem. Ya. Gitu om. Oke om Kamal. Jadi rekomendasi dari om Kamal buat temen-temen ojol. Driver. Apa namanya. Grab car ya. Grab car ya. Grab car. Grab car. Atau go car. Kalian yang mau beli mobil. Untuk dipake nge grab. Rekomendasinya adalah karena mengingat. Grab atau go car itu. Ada aturan. Harus mobil yang muda gitu ya. Kalo kalian harus mau beli mobil baru. LCGS nya terbaik. Versi om Kamal. Adalah lu beli wagon air. Yang manual 1000 cc itu. Gitu ya om ya. Insya Allah deh. Selamat ya om ya. Selamat insya Allah. Dengan perawatannya juga gak semua yang lu bilang tadi kan. Iya. Jangan lupa ganti olinya per 5000 km. Oke om. Menarik banget. Informatif. Buat temen-temen Grab khususnya. Ini memang gua tujukan buat temen-temen Grab. Khusus. Karena mengingat kemarin. Ada pertanyaan khusus juga. Ada pertanyaan khusus. Jadi udah dijawab nih. Dalam konten ini. Oke. Ada lagi om. Buat temen-temen Grab. Sudah cukup. Jadi rekomendasi mobil itu ya. Dan manual jangan lupa. Dan manual. Oke. Oke temen-temen. Cukup sekian. Kalo temen-temen. Para Grab. Ada yang kendala mobilnya. Boleh dibawa. Dikonsultasikan ke bengkel Kafka. Ini gua contumin. Nomor WA nya om Kamal. Atau kalian. Belum ada waktu datang ke bengkel. Karena mengingat. Kejar setoran. Boleh Kamal ya. Boleh. WA ya. Konsultasi temen-temen Grab. Ke WA nya om Kamal. Jangan lupa juga. Follow Instagram gua Denkus Channel. Subscribe Youtube Channel gua. Share video ini ke temen-temen kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. Mantap. Gua kasih apa mas? Us... Losin time. I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes. Embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and bath. What's my purpose? What do i grab? I ży. Ia saya lihat.